Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya Dimanapun kalian berada Hari ini saya akan memasak lagi Menunya kali ini sayur lodeh Ini saya punya tempe ukuran besar ya Ini akan saya potong-potong Kotak-kotak Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih ya Yang sudah menonton Dan yang belum subscribe Tolong minta dukungannya, supportnya Subscribe supaya channel ini bisa berkembang ya ke depannya Terima kasih Ini sudah saya siapkan bumbunya Saya pakai 4 siung bawang putih Yang saya iris-iris tipis Kemudian bawang merah Pakai 8 siung Dan cabai merah Pakai 8 Dan cabai hijau Pakai 8 juga ya Ini masakan sayur lodeh ya teman-teman Sayurnya orang Jawa Zaman kecil saya Ibu saya sering masak kayak gini ya Jadi Saya kangen untuk memasaknya Dan Saya coba lagi ya Kali ini memasak sayur lodeh ya Sayur yang satu ini Kadang memang ngangenin ya Langsung saja Ini akan saya tumis Bawang merah dan bawang putihnya Saya tuangkan minyak secukupnya Untuk menumis Saya tumis dulu Sampai baunya harum Dan agak layu Bawang merah dan bawang putihnya Ini kemudian Saya masukkan tembe Yang sudah saya potong-potong tadi Saya korek-korek sebentar ini Dan saya akan menyiapkan Bumbu yang diulek ya Ini bumbu yang diulek Ada berica Kemiri Jahe Ini lausnya saya geprek ya Saya tambahkan air secukupnya Dan ini saya masukkan Bumbu yang saya haluskan tadi Saya tambah air sedikit Dan kemudian saya tutup Sementara menunggu tembenya Matang dan mendidih airnya Ini saya potong-potong Terong ya Saya pakai 4 buah terong Saya masukkan terongnya Diaduk-aduk dulu Biar merata Dan ini saya tambahkan Garam 1 sendok makan Gula 1 sendok makan Ini saya tambah peti Ini rasanya mantap ya Pasti ntar teman-teman Menunggu terongnya Agak matang Ini saya potong-potong Cabainya Cabai merah Cabai hijau Ini saya pakai 8 buah ya Masing-masing Untuk bumbu lengkapnya Saya sudah tulis di description Di bawah ya Teman-teman Kita masukkan Saja Semua cabainya ya Saya suka Dimasukkan cabainya itu Kalau mau matang ya Supaya tidak layu Cabainya itu Masih kelihatan Seger Ini saya Tambah Penyedap Rasa Dan ini Yang terakhir Saya masukkan Kecambahnya Diaduk-aduk dulu Sebentar Supaya merata Setelah Kecambahnya masuk Tidak usah Lama-lama ya Teman-teman Supaya rasa Kecambahnya itu Masih Crunchy Masih Segar Ini yang terakhir Saya akan Masukkan Santan kara Ini saya pakai Saset Yang ukuran Kecil ya Setelah Santannya Masuk Kita aduk-aduk Sebentar Sampai Mendidih Dan Jangan lupa Dites rasa Kalau dirasa Sudah cukup Sudah pas Menurut selera Kita masing-masing ya Dan matikan kompor Ini sudah siap Untuk disajikan Hmm Ini Baunya harum Sekali ini Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Tolong Komen Di bawah ya Dan Jangan lupa Supportnya Supaya Channel ini Bisa Berkembang See you On the next Video Bye Selamat Makan Teman-teman Sampai